Siap, bapak 6 Kami melihat ada sekelompok pemuda sedang mengutak-atik sebuah kendaraan bermotor di pinggir jalan Kami melihat ada sekelompok pemuda sedang mengutak-atik sebuah kendaraan bermotor di pinggir jalan. Kami melihat ada sekelompok pemuda sedang mengutak-atik sebuah kendaraan bermotor di pinggir jalan. Kami menemukan dua batang rokok yang berbeda lintingannya. Kami melihat ada sekelompok pemuda sedang mengutak-atik sebuah kendaraan bermotor di pinggir jalan. Kami melihat ada sekelompok pemuda sedang mengutak-atik sebuah kendaraan bermotor di pinggir jalan. Kami melihat ada sebagian dalam rokok tersebut lintingan yang berbeda dengan aslinya. Kami melihat ada sekelompok pemuda sedang mengutak-atik sebuah kendaraan bermotor di pinggir jalan. Ini rokok bukan? Ini kan kamu yang mau. Nah ini temennya. Jujur, kamu dengan dia, Pan? Kamu dari mana di barang? Kalau kamu terus-terusan menutup dia, kamu kena sekarang. Kamu bawa juga semua nanti. Kamu yang jujur, dari mana di barang? Saya memang tidak tahu. Saya memang tidak. Boko amin kelas ini. Ya, sama-sama. Berarti kamu tahu kita jurut ini juga, kan gitu? Enggak, saya menggapakan itu. Ya, ini gorilla. Ya, cawde, Pak. Kamu gorilla ini? Ya, cawde. Pengakuan dari anak tersebut membenarkan bahwa tebakau yang dia racik adalah tebakau gorilla. Eh, dengerin. Mana HP ini? Kamu mau baik-baik apamu gimana? Kamu punya HP. Buka HP ya? Eh, HP kamu punya HP. Makai, makai, aku siapa? Banyak alasan, anak ini. Ya, ini ada. Jep, jep. Jep, jep, jep. Eh, dengerin. Kamu udah berapa lama pakai gara ini? Baru-baru. Eh, ini sama ditemukan dalam bukus ini. Yang ini beda. Sudah kamu racik. Eh, jujur. Ini beda yang asli, nih. Ya, ***, mas. Iya, kan? Kalau nggak usah bohongi. Nggak usah bohongi kita. Nggak usah membohongi kita. Bukan baru cuma kamu yang kita temukan kayak gini. Nah, ini asli. Ini berapa ini gorilla yang belikan? 50 ribu. 50 ribu? Iya. Kalau lebih baik gitu ngomong. Iya, kamu ngomong. Siapa lagi diantara kamu yang... Ada nggak temenmu yang lain? Yang lain. Tahu nggak temenmu nih kamu beli ini? Tahu. Nggak tahu. Tahu. Kamu pasti udah minum AO itu pasti ngerokoknya gorilla, kan? Selain pemuda tersebut, kami pun menanyakan pada rekan-rekannya yang lain yang ada di sekitar situ tentang siapakah kepemilikan barang tersebut. Terbukti temenmu ternyata di dalam... Ini ada gorilla. Gorilla. Pasti udah minuman arah kayak gitu pasti langsung minumnya ngedotnya ngedot. Gorilla. Ketika habis ngedot ini kamu ketakian pasti kamu sudah beli lagi temenmu kan? Pasti itu. Daripada kamu merajalah kususur kayak begini bawa temenmu. Ini apalagi mesti sekolah. Udah diajak minum nanti diajak ngisap gorilla. Kamu semua tes urin sekarang dibawa ke palestapes nih. Jujur aja. Mau pulang atau gimana? Iya kamu. Kamu minum saya. Hei. Kamu. Ini saya lihat kamu ini udah kering di mulutnya. Kamu mesti sekolah. Ini mesti sekolah SMP lagi nih. Minum rumah bermanfaat itu. Iya memang belum diminum. Nanti kalau udah diminum pasti kamu bisa. Gorilla kamu. Pemuda tersebut akhirnya mengaku bahwa barang tersebut dia peroleh secara mudah dengan sistem online. Kamu udah berapa lama kamu beli-beli gorilla kayaknya? Baru kemarin pak. Kamu itu kan di itunya. Lebih terus terang. Iya pak. Wih. Udah berapa kali? Berapa kali? Berapa. Beli berapa sih kita? 50 ribu. Kamu banyak duit usaha apa kamu? Mancing. Oh mancing apa duit? Iya pak. Mancing keributan? Enggak pak. Kamu setelah banyak uang gini maka uangnya dijajarkan beli gorilla terus? Mereka mau dibelikan kepentingan lain. Kamu punya orang tua? Siapa? Ada di. Gimana? Kamu punya uang hasil susah-susah dibelikan ke rokok gorilla terus ngajak temen-temen kamu kayak gini. Apalagi ini masih sekolah lagi. Besok *** kamu lagi di sekolah kalau udah gitu. Kalau udah minum botol lagi udah pakai gorilla kayak gitu. Diceritakanlah sama temennya. Akhirnya tertarik. Mencoba gara-gara kelakuanmu. Kami pun mendapati di antara kelompok muda tersebut ada yang masih berusia di bawah umur. Itu yang SMP itu ya. Eh itu udah udah pakai. Yang SMP udah pernah pakai ya. Udah. Hah? Udah. Kamu rasanya gimana kamu udah SMP? Aduh bener nih. Kamu sekolah. Sekolah masih. Coba. Jelasin. Berapa kali kamu pakai? Satu kali pakai. Berapa kali isap? Satu kali. Terus. Tengah. Tengah. Nyesesek. Lai pusing. Hungkul. Berapa kali isap kamu? Dua. Wah mungkin 20 berarti. Iya liat. Hidung kamu aja udah ingin semua. Coba. Kamu kelari lidahmu. Wah. Udah kembulah lambung. Coba. Lihat. Hehehehe. Kamu. Eh. Di mana-mana? Panjang. Terus. Panjangin. Lidahmu. Panjang. Panjang. Parah kamu. Kamu boleh sekolah SMP. Tapi kelakuanmu memang udah sama dengan orang-orang yang nganggur kayak gini. Orang tuamu ya. Semua dipanggil. Ya. Biar tahu. Setelah itu kami amankan anak muda tersebut berikut dengan barang bukti. Dan diserahkan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut ke posek terdekat. Tidak jauh dari situ kami menemukan kelompok anak-anak yang sedang berkumpul pada tempat yang tidak semestinya. I呼. Di sana kami pun menemukan, ada salah satu pemuda yang mencoba untuk kabur. Dan kami pun menemukan satu buah jatah tajam. Kenapa bawa pisau sekarang? Ini bawa umur, terus bawa tuak kayak gini. Ini lihat nih, tanggap tuak mutas. Ini bawa tuak ini. Udah kayak gini, tuak diminum, perlu dicekokin. Nanti kamu dilecehkan. Danika, ini kamu. Kamu nanti mau dilecehkan, udah mabuk, nanti dilecehkan sama orang-orang ini. Benar, kan? Apalagi kamu mesti muda kayak gini. Kami khawatir dengan kelompok komoda tersebut yang berada bukan pada tempatnya, dan yang pada akhirnya akan melakukan keonaran atau akan mengganggu keterlibatan umum. Kenapa kamu? Kenapa? Ini kenapa kamu udah mabuk? Nanti kalau udah mabuk kayak gini, apalagi mabuk tua gini, kalau akhirnya dipakai sama mereka. Kamu apalagi sebagai kakaknya? Ini ada kamu, jangan dibawa sesat lagi kayak gini. Buang, buang. Iya, omong-omong ibu giannya. Jangan dibawa. Kamu udah tahu sesat kayak gitu, kamu janda, Kak? Enggak. Mana suamimu? Di rumah kerja. Hah? Kamu kerja, suami kerja. Kamu ngelayap. Untuk memberikan efek jerat terhadap pemuda-pemuda tersebut, dan akhirnya kami pun memberikan arahan serta edukasi kepada mereka untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Saya tidak mau ngelihat naik, kamu minum-minum apalagi di pos rantas, dipakai mabuk, bawa anak di bawah umur kayak gini. Manti kamu digerayangin, dilecehkan. Akhirnya kamu gunting, hamil. Siapa yang tahu jalan waktu kamu udah rame-rame kayak gini. Kami pun memberikan arahan untuk segera kembali ke rumah masing-masing. Jangan kau rusak masa depanmu atau yang akan datang itu. Kalau kamu hari ini kamu rusak, akhirnya nanti rusak. Coba kamu punya cita-cita. Bisa? Dan setelah ini saya mau ngelihat kamu pulang semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!